Lebih lanjut, nah lalu kita berbicara tentang SOP atau Standard Operational Procedure yang harus dipenuhi oleh pengelola kereta api. Ada beberapa diantaranya pemirsa yang wajib dan harus ada, ini adalah ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Itu wajib ada dan harus dicek ketersediaannya. Kemudian alat pemecah kaca, kemudian tombol atau rem darurat, alat pengganjal rodai kira-kira bentuknya seperti ini, dan juga petunjuk jalur evakuasi. Nah, jalur inilah yang harus digunakan pada saat kondisi darurat untuk mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang lebih aman. Nah, dalam kasus diperlintasan Real Semarang ini, seluruh penumpang di dua gerbong depan diarahkan menuju ke gerbong di belakangnya sehingga tidak sampai timbul korban.